Berbeda dengan kisah tragis harimau di Labuan Batu, ini ada seorang santri di Malang, Jawa Timur yang justru bersahabat dengan seekor harimau benggala, tanpa rasa takut ia memberi makan dan juga bermain lepas dalam kandang. Harimau benggala bernama Bulan Jamila ini adalah bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kafi, Kebanjen, Kaupaten Malang, Jawa Timur. Sejak usia 3 bulan hingga saat ini 10 tahun, hewan buah satu ini sudah diasuh oleh santri bernama Abdullah Soleh. Mulan pun tumbuh menjadi harimau dewasa. Bobotnya terus bertambah hingga ratusan kilogram. Mulan yang dulunya terbiasa hidup di dalam rumah akhirnya harus pindah di lahan seluas 3.000 meter persegi. Dalam sehari, pria gondrong ini harus menyiapkan tak kurang dari 5 kilogram daging ayam segar bagi hewan ausuhannya. Daging santapan Mulan harus dalam bentuk file tanpa lemak dan darah. Di saat awal merawat, harimau ini kadang suka menggigit, namun lama-kelamaan Mulan menjadi jinak dan manja. Sesekali, Soleh mendapat luka sobek ringan di tangan, kaki, dan wajahnya. Namun, Soleh tidak pernah jerah karena ia yakin sebenarnya Mulan tidak berniat melukainya. Terima kasih telah menonton!